Krisis finansial, baru saja sebuah negara mengajukan APBN di Inggris, kemudian pasar melihat langsung yang namanya currency, nilai tukar rupiah, nilai tukar di semua negara goncang dan melemah terdepresiasi, termasuk kita. Hati-hati ketidakpastian itu, mengenai ketidakpastian ini. Dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak semuanya, media online semuanya mengenai resesi global, tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan. Akan gelap. Dan kita enggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa enggak bisa dikalkulasi. Inflasi sedang terjadi di seluruh dunia, dan meningkat tajam dengan cepat, terutama selama 9 bulan terakhir ini. Bagi ekonomi yang sadar, semua ini adalah akhir yang menakutkan. Bayangkan, sebuah perjalanan ekonomi yang hebat selama 3 dekade terakhir, akan segera berakhir. Sekarang kita memaksuki era baru ketidakstabilan stagflasi yang parah. Sahabat, banyak dari kita yang mungkin belum pernah mendengar tentang istilah stagflasi sampai baru-baru ini. Bahkan Anda mungkin jarang mendengar kata inflasi, kenaikan harga seperti keadaan di pasar-pasar tradisional seperti saat ini. Kecuali di buku pelajaran sekolah yang teori saja. Untuk waktu yang lama, hingga tahun 2021, sejak akhir tahun 70-an, inflasi, kenaikan harga dari tahun ke tahun, berada di bawah target bank sentral negara maju sebesar 2 persen selama 3 dekade. Ekonomi dunia terkendali. Sekarang dunia sedang dihadapkan dengan stagflasi yang persisten. Resesi dengan inflasi tinggi. Winter is coming. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ikuti video narasi ini sampai selesai, wahai sahabat. Kita menengok sejarah sebentar. Pada tahun 1970-an, dunia mengalami 1 dekade stagflasi karena 2 guncangan minyak negatif dan respon kebijakan yang salah, menjemputkan inflasi dan resesi dunia. Guncangan pertama dipicu oleh embargo minyak terhadap Amerika dan Barat oleh OPEC setelah Perang Oktober 1973 antara Israel dengan negara-negara Arab. Guncangan kedua dipicu oleh revolusi Islam di tahun 79 di Iran. Dalam kedua kasus tersebut, lonjakan harga minyak menyebabkan lonjakan inflasi dan resesi di ekonomi pengimport minyak di Barat. Inflasi didorong oleh respon kebijakan terhadap goncangan karena Bank Sentral tidak dengan cepat mengetatkan dan memperlakukan kebijakan moneter dan fiskal yang kuat untuk menahan inflasi. Dunia mengalami inflasi 2 digit dan resesi parah hingga menghancurkan kepresidenan Ford hingga Jimmy Carter di Amerika. Kemudian setelah stagflasi tahun 70-an dan hingga awal 80-an, dunia keuangan dunia melakukan sentralisasi keuangan kendali IMF dan strategi kendali suku bunga yang sukses yang dicirikan oleh inflasi yang rendah di negara-negara maju. Pertemuan ekonomi yang relatif stabil dan kuat dengan resesi yang pendek diatasi dengan permainan uang mudah atau kuantitatif ising dan uang ketat dalam kuantitatif tightening. Strategi keuangan memainkan bunga dan uang beredar tadi mulai retak ketika krisis keuangan di Amerika dan sebagian dunia di tahun 2008. Belum pulih seutuhnya terjadi peningkatan tajam masalah keuangan dunia di tahun 2017 dengan perang dagang Amerika-Tiongkok. Kemudian pecah juga menjadi krisis keuangan dunia yang kemudian menjadi resesi ketika COVID di tahun 2000 dan kemudian saat ini meledak dengan perang Rusia di Ukraina. Suhu ekonomi dunia kali ini berbeda. Inflasi yang meningkat sejak tahun 2021 menimbulkan banyak pertanyaan serius dan penting bermunculan diperdebatkan oleh para ekonom, para pembuat kebijakan, dan para investor. Apa sifat inflasi kali ini? Seberapa panjang periodenya? Apa kebijakan yang tepat yang harus dilakukan karena semua yang selama 30 tahun dilakukan? Memainkan uang beredar, tinggi rendahnya bunga, kuat lemahnya dolar. Semua saat ini tidak jalan, tidak efektif. Dunia tetap inflasi tinggi. Daya beli terus menurun. Apakah era keuangan IMF sudah akan berakhir? Apa yang harus dilakukan dengan telah terjadinya inflasi dan stakflasi kali ini? Kita jelaskan apa itu stakflasi. Stakflasi adalah stagnannya, diam, pertumbuhan ekonomi dengan inflasi tinggi. Atau dengan kalimat lain, kondisi ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi yang melemah, daya beli turun, angka pengangguran yang tinggi. Ini semua terjadi, gabungan dari banyak hal dan berbeda dengan peristiwa ekonomi dunia yang telah berlalu. Kali ini, baru lagi, salah satu unsurnya misalnya, perang Rusia di Ukraina yang mengganggu perdagangan energi, makanan, pupuk, logam industri, dan komoditas lainnya. Pemisahan Amerika sekutu dengan Tiongkok semakin menajam di semua dimensi perdagangan, seperti barang, jasa, modal, tenaga kerja, teknologi, data, dan informasi, juga politik kawasan masalah Taiwan. Ditambah lagi, OPEC Plus memainkan harga minyak untuk selalu tinggi. Apa yang dilakukan Amerika kemudian ternyata tidak membuat ekonomi lebih baik dengan strategi menaikkan suku bunga dolar. Dolar, karenanya, telah sepenuhnya dipersenjatai untuk tujuan strategis dan keamanan nasional Amerika, bukan untuk menyelesaikan masalah dunia. Posisi dolar, sebagai mata uang global utama, mulai menurun. Sistem perdagangan dunia juga rusak parah karena sanksi ekonomi terhadap Rusia meningkatkan biaya transaksi perdagangan, kenilai yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi, seperti tahun 70-an, keadaan saat ini, di tahun 2022, sama guncangan negatif yang terus menerus dan berpeluang menghasilkan stagflasi. Selain itu, rasio hutang yang tinggi akan menciptakan kondisi krisis hutang yang tidak stabil, yaitu yang terburuk dari tahun 70-an dan yang terburuk dari periode pasca krisis keuangan global. 5 tahun ke depan mungkin merupakan krisis hutang stagflasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tahun kegelapan 2023? Ada 8 hal yang harus Anda lakukan sekarang. Satu, cash is king. Pelihara aset yang siap liquid saja. Non-liquid aset segera dijual sebelum nilainya jatuh. Hindari high risk investment dan property. Di mana krisis ekonomi high risk investment dan property adalah yang pertama-tama akan jatuh. Lunasi hutang Anda bukan akan terus merangkak naik karena inflasi dan pengetatan uang beredar dari bank sentral. Jual aset nganggur sekarang juga sebelum harganya jatuh untuk melunasi hutang Anda. Sekali lagi, jauhi hutang apapun jenis hutangnya. Kemudian, tabunglah sekarang sebanyak mungkin kebutuhan Anda dan keluarga selama satu tahun. Anda tidak akan tahu seberapa lama winter kali ini. Pada krisis 2023 kali ini, pengamat ekonomi memperkirakan setidaknya minimum 3 tahun untuk recovery penyembuhan ekonominya. PHK besar-besaran akan terjadi. Banyak resiko pendapatan tetap akan hilang. Kemudian kita lanjut, nomor 5. Lindungi diri Anda dan keluarga dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kemudian letakkan uang Anda di emas. Logam mulia adalah aset. Efisiensikan pengeluaran, hemat apa yang bisa dihemat, dari operational expense hingga gaya hidup. Dan kita lanjutkan. Jangan menangkap pisau jatuh. Don't ever catch the falling knife. Akan mulai bermunculan aset-aset murah karena owner-owner pada butuh uang, atau harga saham murah, juga harga kripto yang lagi turun. Jangan tergoda karena tidak bisa diprediksi seberapa dalam jurang kejatuhan harga-harga aset tersebut dan sulit untuk memprediksi kapan harga aset tersebut akan naik lagi. Jangan rakus sahabat. Terakhir, jaga kesehatan psikologi dan biologi Anda. Salam sehat 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!